Sekor sapi dan dua ekor kambing itu, Panik Tiat telah menyediakan sebanyak 900 ikon yang sudah diedarkan kepada masyarakat dan Alhamdulillah masyarakat merasa terbantu dengan adanya daging korban yang insya Allah akan kita serahkan pada pemotongan pada besok harinya. Selamat pagi buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebu, masyarakat Provinsi Jambi, terkhusus masyarakat yang ada di Kecamatan Ribu Ulu dan Ribu Bujang, Kabupaten Tebu, Provinsi Jambi, juga masyarakat yang ada di 12 Kecamatan, yang ada di Kabupaten Tebu, serta kaum muslimin wal muslimat yang ada di Jamaah Muhammadiyah, Kecamatan Ribu Bujang, Ribu Ulu. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kalungan semuanya pada pagi hari ini, hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023, pukul 7.30 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Muhammadiyah laksanakan sholat idut anha, 1.444 Hijriah di halaman Masjid Muhammadiyah, Kelurahan Sarana Agung, Kecamatan Ribu Bujang, Kabupaten Tebu, Provinsi Jambi. Hadir dalam pelaksanaan sholat idut anha ini, yakni Haji Abdul Khalid dari Muara Bungo, sebagai khotib pelaksanaan sholat idut anha, idut anha di Masjid Muhammadiyah, Ribu Bujang. diikuti oleh ratusan jamaah Muhammadiyah yang berada di Kecamatan Ribu Bujang dan Ribu Ulu. Adapun rangkaian kegiatan adalah sebagai berikut, pertama sambutan panitiam, yang kedua adalah khotbah yang disampaikan oleh Haji Abdul Khotib. untuk korban di Masjid Muhammadiyah sendiri, yang berada di Kecamatan Ribu Bujang, Kabupaten Tebu ini, yakni 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing, yang akan dipotong pada hari esok. Daging korban akan dibagikan lebih kurang 900 orang penerima. Dalam sambutannya, dalam khotbahnya, mengatakan Hari Raya Dutlaha adalah momentum dalam berkurban, dan sebagai tolak ukur, dan bukti kita bertakwa kepada Allah SWT. Kita sebagai orang Muhammadiyah, jangan minder di lingkungan kita yang bukan Muhammadiyah. Muhammadiyah jangan membangun fisiknya saja, tetapi yang terpenting harus membangun akhlaknya, demi anak cucu kita. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pelaksanaan rakyat sholat idul adha di Masjid Muhammadiyah, berjalan dengan aman dan kondusif, serta selesai. Itulah informasi yang bisa kami sampaikan, buat kawan-kawan semuanya pada pagi hari ini, tentu admin pada hari ini mengucapkan selamat, kepada seluruh jamaah Muhammadiyah yang ada di wilayah Kauhutan Tebu, yang hari ini sudah melaksanakan sholat idul adha tahun 1444. Itu saja, selamat pagi, sukses selalu untuk negeri. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kita di Masjid Takwa Muhammadiyah, Mubijan, melaksanakan sholat hari raya Idul adha, 1444. dan alhamdulillah ditambung dengan beberapa jamaah, baik pengurut Muhammadiyah, atau kumah mustarakan yang ada di sekitar wilayah Tuhatung ini. Dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan kemudian, karena di hari ini kita melaksanakan sholat hari raya idul adha, karena waktunya mungkin agak singkat, maka pelaksanaan pemotongan hewan korban akan kita laksanakan pada besok pagi hari Kamis. Yang alhamdulillah kita memotong sebanyak 10 ekor sapi, 2 ekor kambing. Dan ini merupakan amanah daripada jamaah yang telah mengamanahkan hewan korbannya untuk disembeli di Sipta Tua Muhammadiyah. Terima kasih. Dengan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing itu, Panikiyah telah menyediakan sebanyak 900 ikon yang sudah diedarkan kepada masyarakat dan alhamdulillah masyarakat merasa terbantu dengan katanya daging korban yang insyaallah akan kita serahkan pada pemotongan pada besok harinya. Dan tetap